Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya selamat datang di channel Republik Geekam Oke teman-teman semuanya jadi spesial di video kali ini Saya akan bagikan tutorial cara pasang aplikasi Geekam Nikita versi 2.0 Konfix terbaru untuk perangkat Realme C15 Jadi Geekam dan konfix ini bisa kalian gunakan untuk semua objek di siang hari dan juga di malam hari ya teman-teman Jadi seperti apa langkah-langkah cara pemasangan aplikasi Geekamnya Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini tentunya kalian selalu mendapatkan update terbarunya dari channel Republik Geekam Oke teman-teman semuanya jadi untuk langkah yang pertama Silahkan kalian download aplikasi Geekam dan juga konfixnya caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah nanti di bagian deskripsi video ini kalian akan lihat disini ada dua link Yang pertama ada link Geekam Nikita kemudian yang kedua ada link konfixnya ya teman-teman Jadi untuk link konfix ini cara downloadnya cukup mudah Kalian tinggal klik linknya nanti kalian akan diarahkan ke Mediafire ya teman-teman Kemudian kalian tinggal klik download nanti otomatis akan langsung terdownload Nah disini sebagai contoh saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Geekam Nikitanya Oke langsung aja disini kita klik link yang pertama ini teman-teman Dan setelah kita klik link Geekam Nikitanya Maka kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Geekamnya Nah di bagian sini nanti tersedia 4 link ya teman-teman Jadi kalian bisa pilih salah satunya Jadi untuk perangkat Realme C15 itu kalian bisa download yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya teman-teman Kalau yang nomor 4 ini, ini khusus untuk Samsung Ini untuk versinya sama aja yang berbeda disini hanya kodenya saja Jadi sebagai contoh disini kita akan coba download yang versi ING ini yang nomor 1 ya teman-teman Langsung kita klik seperti ini Jika ada iklan kita bisa kembali dulu Kemudian langsung kita klik nanti muncul notif unduh langsung kita unduh Oke contohnya seperti ini langsung kita unduh aja Kita tunggu sampai proses download aplikasi Geekamnya selesai Jangan lupa teman-teman nanti download juga untuk file confignya tadi ya teman-teman Tunggu sampai semua proses downloadnya selesai Oke teman-teman jika aplikasi Geekamnya tadi udah berhasil kalian download untuk langkah selanjutnya Kalian langsung install aja untuk aplikasi Geekamnya Jika kalian udah menginstall aplikasi Geekamnya Maka kalian tinggal buka aja aplikasi Geekamnya Nah buat kalian yang baru pertama kali Menginstall aplikasi Geekam Maka nanti kalian akan lihat untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman Maka disini kalian bisa klik izinkan Ijinkan semuanya sampai selesai Oke jika udah terbuka seperti ini Artinya disini untuk aplikasi Geekamnya udah berhasil kita pasang Dan ini udah bisa langsung kita gunakan ya teman-teman Namun untuk masukkan foto yang bagus tentunya file config yang udah kita download tadi Harus kita pasang supaya hasil fotonya bisa lebih bagus di siang dan juga di malam hari Nah untuk tutorial lengkap cara pemasangan confignya di Geekam Nikita versi 2.0 Nanti untuk link tutorialnya saya selamatkan di deskripsi video dan juga pin komentar ya teman-teman Jadi disini kita akan langsung coba pasang file confignya Dengan cara kita ketuk dua kali di samping tombol shutter yang berlatar hitam ini Kita ketuk dua kali seperti ini Kemudian kita klik seperti ini Kita pilih file confignya Kemudian kita klik yang tulisan kembalikan Nah jika untuk tampilannya udah berubah seperti ini teman-teman Artinya disini file config udah berhasil kita pasang Dan ini udah bisa langsung kita gunakan ya teman-teman Untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi Hasilnya cukup bagus di siang hari maupun di malam hari Dan sekian dulu teman-teman tutorial terbaru Cara menginstal aplikasi Geekam dan config untuk perangkat Realme C15 Dan nantikan juga tutorial terbaru lainnya tentunya dari channel Republic Geekam Terima kasih telah menonton!